Intro Kita bakal tanya-tanya nih Tribuners tentang kesehatan, kebugaran, dan juga kecantikan seputar remaja nih Karena biasanya dulu jamannya Nadia ya Itu remaja tuh agak-agak careless, agak-agak abai dan cuek nih sama kecantikan, sama kebugaran Tapi ternyata anak-anak jaman sekarang Keisha kayak tadi aku pernah mention Kalau sekarang ini sudah lebih cantil gitu sebutannya Sudah lebih groomingnya tuh bener-bener dijaga banget sama mereka Mungkin kita mau mulai dari Keisha, tadi sempat mention kamu minum jamu Iya bener Kunyit asem Kunyit asem Itu enak gak sih? Asem Karena jujur aku gak suka jamu, jamuan gitu Iya Keisha juga awalnya gak suka jamu kak Tapi kan karena ternyata itu butuh ya, itu penting buat kesehatan kita Apalagi Keisha masih remaja gitu kan, butuhnya jamu gitu Dan juga kebetulan Keisha ini brand ambassador dari sebuah jamu gitu Oh gitu? Iya Enak? Enak Lama-lama enak Karena di tempat yang Keisha sering beli jamu ini kak, dia itu ada inovasinya Jamu modern gitu Jadi dia jamu, tapi dikemas dengan yang lebih modern gitu versinya Jadi bukan yang kelat-kelat, yang pahit-pahit dan tebal gitu? Bukan Campur coklat sama nanti ada mesis gitu di atasnya sebagai topi-nya Itu mah bukan jamu lagi Keisha, itu namanya jamu shake gitu Itu masih jamu Oh iya? Iya, jamu tradisional tapi mungkin sekarang jadinya modern ya karena digituin Mungkin kayak dengan aku yang mungkin gak suka jamu, mungkin aku I will try gitu Aku bakalan coba Boleh banget, nanti kelar ini mungkin bisa kita kawin Oh iya? Nanti Keisha kasih tau nih Nah Keisha, kamu selain minum jamu, kira-kira perawatan apa lagi yang kamu jaga nih untuk tubuh kamu? Untuk tubuh, Keisha biasanya treadmill gitu Sehari mungkin bisa 1 jam atau 30 menit itu yang paling sebentar ya Dan tadi yang Keisha mention juga buat badan itu Keisha workout Dan juga ya seperti biasa lah orang-orang yang ngerawat badan dengan cara body scrub gitu Oke body scrub Iya body lotion gitu-gitu Itu supaya ini ya, sel-sel kulit mati Iya, supaya sel-sel kulit mati terangkat mampas gitu Mampas ya, kita ke iklan jadi Nah by the way Keisha untuk perawatan kamu sendiri nih misalnya kayak body lotion dan body scrub Itu ada ajakan tadi siapa tuh misalnya dari orang tua kamu mungkin yang lebih mengingatkan gitu ya Karena to be honest kan kamu masih remaja ya Biasanya remaja itu ada sisi yang agak-agak cueknya nih Tapi kan harus ada yang di inspirasi orang gitu kan Kira-kira gimana, ada mamah kah atau yang gimana Karena Keisha mungkin dari kecil emang centil banget ya Iya, jadi nyoba-nyoba gitu Dulu tuh mama tuh sempet ada kayak kosmetik gitu Dan Keisha tuh iseng coba gitu kan Karena gak tau ya Keisha setelah makanya tuh jadi glowing gitu kan ngerasanya Besok tuh udah langsung jadi kayak Sharini gitu langsung The glowing banget gitu kan rasanya Jadinya lama-kelamaan Keisha searching lah ya di internet gitu Ini skincare yang cocok kira-kira apa Buat remaja? Iya buat remaja gitu Dan lama-lama yaudah gitu Nah Keisha tapi sebelum kamu mencoba-coba skincare ini Apakah kamu pernah mengalami kayak kerusakan kulit misalnya Bukan kerusakan sih mungkin hormon sih ya Kayak misalnya kamu pernah jerawatan kah atau gimana? Kalau jerawat mungkin yang kayak beruntusan kecil-kecil gitu ya kak di jerawat gini Tapi karena genetik mama juga kuat Jadi kan mama kulitnya bersih tuh Jadi genetiknya dapet Alhamdulillah Syukur ya Karena biasanya kan anak-anak remaja Apalagi kamu masih SMA ya? Iya SMA kelas 2 Itu lagi puberty memang sih ada yang cantik nih ya Ada yang untung ada yang Gak untung sih sebenarnya Ada yang ya dia agak harus merasakan hormonnya membara gitu ya Kayak jerawat di mana-mana Atau mungkin sering upacara bendera Ataupun latihan main bola main apa gitu ya Itu kan atau kayak cheerleaders gitu Jadinya pasti ada jerawatan Ada mungkin ya kayak sunburn gitu Tapi kamu gak ada ya permasalahan itu sejauh ini? Permasalahan sejauh ini belum ada Cuman beruntusan-beruntusan normal aja gitu Iya beruntusan normal mungkin kayak waktu mens gitu ya kak Itu dapet Iya itu hormon sih Semua cewek dapet Nah kalo Antoni gimana nih buat kamu? Kamu kan bisa dibilang umurnya lumayan jauh ya dari Keisha nih Nah kalo aku bisa nge-flashback ke jaman kamu masih SMA nih Apakah kamu juga pernah mengalami kayak breakouts gitu Atau mungkin jerawat gitu Kamu cowok loh Gitu kan Kalo aku sih dulu pernah ya kak ngalamin Karena dulu anaknya gak bisa diem Oh gitu Kebetulan dulu ikut pramuka lah Ikut osis lah Ikut pas Skip lah jadi itu selalu terbakar dengan matahari ya Iya Cuman aku gak pernah insecure dengan kulit sawo matang aku Karena aku ngerasa dengan kulit ini lebih seksi ya Ih keren dong jangan mau putih loh Iya Gak terlalu suka sampe seputih-putih itu ya Tapi dulu sempet kak gosongnya tuh betul-betul terbakar Jadi itu kulit tuh sampe terkelupas Gak terurus lah sempat Karena memang Apalagi kalo kita lagi camping ya Itu kan nyari air bersihnya susah ya Mandi aja susah gitu ya Jadi kadang kalo pulang camping tuh suka Jadi mencol jerawat Cuman ya Karena juga Di jaman saya sudah ada internet ya Jadi kadang juga nyari nih gimana biar ngilangin jerawatnya gitu Karena kebetulan Di rumah ini isinya banyaknya cewek Kakak-kakak Jadi mereka juga punya skin care-skin care Kadang mereka yang greget nih gitu Ini pake ini gitu Mama dulu beliin sunscreen Beliin apa segala macem Jadi lebih aware juga untuk Kayak setidaknya minimal sunscreen sih Biar gak Karena kapok dulu ya sempet betul-betul tuh Kebakar jidat tuh angkat aja Perih banget Disini tuh sakit Leher tuh sakit Terbakar Betul-betul sunburn Muka tuh kayaknya udah kayak gini lah ya hitamnya Kayak arang gitu Cuman Karena dari sana akhirnya Mungkin jadinya lebih aware Ayo pake sunscreen Pake sunblock Kalo memang betul-betul Terbakar matahari Karena waktu itu Sempat jadi camping Aku jadi salah satu uji coba korban gitu Lagi P3K Oh iya Jadi rebahan di lapangan Terpapar matahari Itu betul-betul Satu jam di bawah itu Aku rebahan Jadi tangannya belang disini Ya ampun kamu kayak pancake berarti ya Direbakan begitu ya Kayak kulit lumpia gitu Demi-demi ikut lomba dulu ya Cuman ya gak menang juga lah gitu Kebakar lah gitu kulit Makanya jadinya Dari sana jadinya lebih aware Plus sekarang kan masuk Pas masuk kuliah Dulu sempat Sempat tertampar sih Gara-gara kuliah ini Kembali saya ngemsi-ngemsi pas kuliah Terus sempat ada grooming kelas Grooming kelas ini Salah satu dosen saya tuh Nunjukin ke instruktur grooming kelasnya Ini pak tolong diurus lebih Ya ampun Karena dia bakal nampil Berarti disitu saya mikir Aduh ini grooming saya masih jelek banget ya Atau Saya masih belum Selayak itu untuk secara visual kah Waktu itu sempat insecure jadinya Tapi memang ada masalah waktu itu? Enggak sih Cuman mungkin waktu itu Saya masih kurus banget Oh gitu Berat badan waktu itu masih lima puluhan Jadi itu kayak betul-betul tengkora Kepalanya gede Badannya kecil banget Kurus Kasihnya di Indonesia dengerin Enggak dong Enggak gitu juga dong Tapi memang waktu itu juga mama selalu bilang kayak tengkora kering Ya ampun Jadi dari sana sih Karena saya diomongin gitu bukan jadi Nangis atau sedih atau apa Enggak malah saya Enggak boleh nih saya harus olahraga Harus naikin berat badan dari sana Mau naikin berat badan Mau gimana bagusin kulit Mulai treatment Mulai nama-nama Pertama kali facial itu waktu kuliah Semester 1 Nyobainlah namanya facial Facial itu ngapain sih Ternyata sakit ya Sakit ya Sakit banget Tapi berarti kamu pernah kurus ya? Pernah Ya maksudnya kurus Kurus yang kurus banget pernah Oh iya ampun Tapi sekarang sampai segini Berarti kamu memang Ya Menjaga banget gitu ya? Iya makan tuh Kadang kalo di kosan Bisa makan ayam doang sekilo Ya jangan Jangan dilihat ayamnya aja ya teman-teman Aku juga makan yang lain Cuman demi naikin Karena aku gak bisa minum susu Waktu awalnya minum susu protein kan kak Tapi susu protein ini kadang ada orang yang dapat efek samping Ini mungkin remaja-remaja yang mau bulking ya juga Biar bisa jadi Pembelajar knowledge juga Ada yang namanya laktosa Laktosa ini gak semua bisa mentolerir Gak semua tubuh bisa mentolerir laktosa tersebut Kalo diakul laktosanya bikin diare Oh gitu Sehari itu bisa bolak-balik toilet terus Jadi kita mau ngejem pun lemes gitu Bawaannya abis minum susu lemes Jadi akhirnya gak bisa olahraga Makanya saya kencengnya di real food Karena kan kalo kita mau naikin berat badan Menambah masa otot ya Lebih tepatnya bukan naikin berat badan Menambahin lemak Kalo mau nambahin masa otot itu Kita harus makan protein yang tinggi Betul-betul Kayak salmon gitu Salmon Salmon kan agak mahal ya Untuk anak-anak kosan Kayak saya yang kue disana Ini kita ngomong anak kosan kemarin Iya ngomong anak kosan kan Jadi udah Makanya ya Ayam, tahu, tempe Diselangselingin Gimana biar Tapi dalam porsi yang banyak Gitu Oke Kemba Saya terusyu Boleh appreh Dengan Boleh Buy Boleh 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 Boleh